Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ini suatu mod terbaru dari MBS ini modnya dari Mas Juli Indrayana ya untuk statusnya ini berstatus free bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum lanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lain aja kita akan berhasil untuk modnya ini ya dan ngomong-ngomong ini untuk livery nya dari Mas Lian Kenzo dan untuk modnya ini dari Mas Juli Indray dan ini adalah truk dengan muatan apa ini tekes moda semacam apa trailer trailer ya ini mungkin trailer angkutan apa ya yang tahu silahkan komen ya mungkin dari kalian yang tahu truk-truk silahkan tulis di komentar dan ini modnya sudah menggunakan dual face tentunya Hindu 500 ya ini Hai entah dual face itu apa bedanya mungkin yang terbaru ya mungkin yang tahu bisa komen di bawah dan pertama-tama kita nah coba untuk lampunya dulu ya untuk lampu dekatnya seperti ini dan lampu jauhnya menyala dengan normal ya di sini lalu lampu hazard send kanan lalu send kiri juga sudah normal lalu untuk wiper nya disini menggunakan dua wiper ya dan di atasnya ada semacam lampu bacon atau strobo ini tentunya bisa menyala ketika dinyalakan lampu hazard ya kalau lampu hati-hati dan tentunya kita berharap yang untuk lampu semacam ini tuh bisa berputar jadinya tambah keren banget kalau gini itu enggak ada pantulannya kurang gimana gitu dan untuk pintunya disini terbuka dua-duanya kanan dan kiri dan terlihat dari interior sangat detailnya mantap banget ini tuh pencet dan kita cek untuk interiornya untuk interiornya ini detail banget ya dan rapi disini untuk lekukannya juga keren untuk teksturnya ini saya sukai dan kita bisa cek apakah ada bantulan cahaya dari interior kayaknya belum ada ya belum aku ada untuk bagian atas ya disini nah itu untuk bagian atas ini untuk cahayanya itu sudah bisa semacam berpindah itu ya entah ini kok mod sekarang itu bisa gitu ya sekarang ini keren banget seperti diurutur jema terdumat walaupun untuk bayangannya itu belum bisa masuk ke interior ini tapi untuk perbindahan cahayanya ini sudah cukup keren ya jadi mantap banget ini lalu kita cek untuk lampu belakang untuk lampu belakang sini ada di trailernya untuk lampu rem dan lampu malam sudah menyala dengan normal ya dan untuk lampu malam ini ini berbentuk segitiga yang sangat unik sekali dan untuk lampu unturnya juga sudah menyala lampu hazard send kiri dan send sekarang sudah menyala juga lalu apalagi kita cek untuk animasi ya untuk animasi animasi pertama disini membuka kaca ya lalu untuk animasi kedua disini menurunkan terpal dan disini untuk muatnya kosong ya di tapi kok disini untuk trailer itu di hajan dalam itu kayak hebat ya mungkin karena untuk di sebelah kanan ini sudah tertutupi dan sebelah kirinya malah tembusin mungkin semacam bagian lalu untuk animasi ketiga mengubah face perbedaannya ini face yang kedua lebih bawah ya jadi ada semacam perbedaan ya untuk lampunya ini lebih bawah dan ada semacam fog lampnya dibawah itu dan untuk lampu sendnya lebih kecil untuk yang face kedua disini mungkin face yang terbaru ya mungkin dan setelah itu kita akan mengajak untuk sustansi serta kita akan jalan-jalan ya menggunakan truk ini dan untuk terikannya ini lumayan entengnya karena belum ada muatan dan ini kenapa ya kok dari interior tadi ada goyang-goyang terlihat seperti bergoyang gitu nggak bisa stabil untuk waktu ini atau mungkin dihasilnya juga gini ya temen-temen oke di sini masih update ya untuk trafficnya dan untuk gasnya sendiri ini lumayan enteng dan untuk remnya juga enggak begitu bakom dan enggak ngeblom ngeblom amat pas ini untuk remnya tapi untuk gasnya ini kalau boleh saran itu lebih gimana ya diberatkan lagi karena untuk trailer kan biasanya enggak begitu kenceng-kenceng amat ya apalagi yang muatan seperti ini yang ada terpalnya itu ini rata-rata kecepatannya berapa ya 60-an tembusin ini enak banget nih dan modnya ini lumayan ringan ya temen-temen walaupun ini sudah menggunakan dual gas tetapi ini ringan banget dan mohon maaf untuk temen-temen belum bisa melaksanakan trip report ya karena untuk OVV mode yang saya pakai itu tiba-tiba teraset dari Maliu mungkin ada yang mengalami ya temen-temen karena saya itu lihat di grup bus simulator Indonesia itu ada salah satu yang teraset ya setelah membuka game di musik itu tiba-tiba teraset dan ini kejadian sama saya juga itu untuk semacam bangunan kodename itu jadi hilang semua ya kodename dan isinya itu seperti mod kodename markas dan tekstur-teksturnya itu sudah hilang jadi kembali kebawaan jika temen-temen ingat saat saya review bis bumel itu sudah menggunakan obb ori ya jadinya saya ingin mendownload lagi untuk kodename markas dan lagi dari YouTube saya yang pernah saya share itu intinya obb yang terbaru karena untuk trip report itu kalau hanya menggunakan obb ori itu padang itu semacam kurang bumbu ya jadi belum ada kayak bangunan rumah makan itu belum ada ya jadinya untuk trip reportnya ini saya tunda sampai nanti ada waktu untuk membuatnya nanti untuk trip report selanjutnya kita akan menggunakan hariantor dengan rute Wonogiri sampai ke Madura ya Insya Allah nanti kita menggunakan jet boost 3 mvd dari Masangka Sabtu dan Tawar Ritma Dewan dan oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya memaaf saya Fabry Shabtian channel salam musikmari oh ya bagi teman-teman yang bermain dengan modnya ini sekali lagi untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi ya